Intro Halo, apa kabar? Senang sekali pagi ini bisa kembali menjumpai Anda bersama dengan Bu Broky Gerung Kondisi saya juga jauh lebih sehat, lebih semangat Apalagi pagi-pagi begitu komunikasi dengan Bu Broky disuguhi Dan pemandangan yang luar biasa itu di belakang Anda itu Coba saya tebak ya, mudah-mudahan saya nggak salah ya Itu Gunung Salak tuh ya, Bu Broky ya Ya, tuh Lagi bagus nih, cuaca lagi bagus Gunung Salak Dan ini juga lagi bagus nih, kalau saya lagi bagus nih Nah, itu Gunung Salak tuh nanti kebiasanya agak sebelah kiri nanti ada gede pangerangu ya Biasanya gitu ya, kalau dari Ya, dia berjajak Cuman, dua-duanya ditutup Jadi, udah berapa lama saya nggak naik ke Pangramo tuh Dan mulai tersiksa Gunung tuh tersiksa tuh Sampai kita tersiksa kalau denger ucapan-ucapan pejabat istana yang asbun Saya kira dengan situasi ini, kita bisa membayangkan ya, alam-alam yang indah semacam ini gitu ya Kemudian karena kerakusan dari para pemilik modal yang kemudian bekerja sama dengan para penguasa itu mau dihancurkan Ini kan sebenarnya yang terjadi banyak, pernah hampir terjadi di tempat Anda di Bojong Koneng Kemudian sekarang terjadi di Wadas Juga di Parikin Mutong, saya kira itu ya Ini yang kita kan, kita bisa menikmati anak semacam ini Nggak tahu anak cucu kita seperti apa nantinya gitu Ya, kita ingin agar supaya alam ini kita rawat Sehingga kita punya dua alam Ada alam yang secara fisik kita nikmati Ada alam yang secara metaverse kita nikmati Tapi ada alam ketiga, itu alam omong kosong dari kekuasaan Oke, omong Roki kita mulai Hari ini hari selesai Mudah-mudahan saya sering nggak salah sebut hari Sering sekali saya sering banget Tanggal 15 Februari 2022 Ada beberapa peristiwa yang saya kira Mungkin akan banyak mendapat sorotan dari media Hari ini adalah sidang perdana dari Ferdinand Putahaya Ini berkaitan dengan udaraan kebencian Nah, sebenarnya yang begini-begini ini yang kita sebut sebenarnya Kita sebut sebagai apa ya Ini noise ya sebenarnya dari hal-hal yang mesti kita Yang harus kita suarakan kan voice tadi ya Tentang alam, tentang apa gitu ya Dan kasusnya noise-noise ini akan bertambah terus Karena saya dengar juga ada persatuan dalang akan melaporkan Ustadz Khalid Basalamah Karena katanya dia menghina wayang dan sebagainya Ini yang sejak awal kita selalu soroti bahwa Hal-hal semacam begini ini menjadi problem yang serius Dan kita akan terus menerus hanya disibuk dengan voice-voice Dengan noise bukan voice ya Ya, keadaan kita itu seperti kehilangan kemampuan untuk saling mengapresiasi perbedaan Kalau masyarakat sipil kasih kritik, lalu istana langsung reaksi keras Padahal hal yang standar, yaitu orang berkomentar pada peristiwa politik Demikian juga segala macam ujaran itu akhirnya mesti dihati-hatikan Karena nanti disebut ujaran kebencian itu Hal yang dulu pernah dideteksi oleh para ahli komunikasi sebagai upaya untuk pengendalian opini itu Tapi kita nggak tahu apa sebetulnya yang ada di benak kekuasaan Sehingga gagal untuk memahami bahwa bangsa ini senang bertumbuh justru dalam keaneh keragaman Dalam keragaman itu Jadi kalau tiba-tiba setiap kali kita buka headline Si ini masuk persidangan pertama Munarman juga mulai diadili segala macam Bahkan pada kasus Munarman kemarin itu Ditemukan fakta bahwa Di komputer Munarwan berdebaran istilah kilafah Jadi sekarang kita terdapat kata kilafah Padahal itu kata biasa Jadi soalnya kata itu adalah kejahatan Kalau saya pernah pakai istilah kilafah itu berarti saya teroris Jadi bagian-bagian kemampuan kita mengargumentasikan sesuatu Akhirnya dibatasi oleh sistem bahasa kita Sistem bahasa yang dulu disebut oleh Juga Charles Orwell yang mengatakan Itu yang namanya newspeak Jadi sesuatu yang diatur sedikit rupa Sehingga orang akan dijebak melalui newspeak itu Yang sekarang kita sebut sebagai Ujaran kebencian Jadi hal-hal mendasar pada bangsa ini Yaitu kemampuan untuk saling menghargai dengan bahasa Itu justru dihalangi Sehingga nanti ada orang marah-marah terus Karena ini para pengkritik bahasanya gak sopan Ya dalam politik sopan santun itu artinya kemunafikan Karena itu kita mesti kritik di dalam politik Sopan santun itu hanya berlaku di antara keluarga, sahabat Orang yang lebih kita hormati Masa dalam politik ada sopan santun? Yang bener aja Oke, kita teruskan lagi soal voice and noise tadi Kemarin misalnya lewat akun Instagramnya YLBHI memposting sebuah foto itu Mensejajarkan antara Pak Jokowi dengan Pak Harto Dan ini katanya sih bukan YLBHI yang membuat YLBHI aja meripost lagi Dan kemudian ini ditanggapi oleh staf KSP Ahli Mutar Ngabalinu Dengan cara pandangan yang dia menyatakan Jangan asal bunyi kalau komentar Dan dia menunjukkan bahwa Luar biasa apa yang dicapai oleh Pak Jokowi Sekarang kadang-kadang hal-hal semacam ini kan Kritik itu seperti yang Anda katakan tadi Mestinya santai saja lah Gak usah terlalu baper Begitu juga ketika Fahri Hamzah Wakil Ketua Umum GELORA Partai GELORA menyebut soal Dia menggunakan kata harmoko Karena dulu kan pada ordu-wadu kan gitu Kata harmoko Kalau kata pemerintah Benar ya benar gitu Kan ini mungkin saya menduga ini Kaitanya dengan Pak Mahfud MD ya Kaitanya kalau Kami bilang bahwa aman damai di Wadas Ya itu berarti aman damai gitu Walaupun ada bentrokan Ada warga ditangkap Tetap aman damai ya Apalagi ada yang main bilyar kan gitu Dan itu juga ditanggapi oleh Halimut Teranggap balik juga soal Jangan menyamukkan dengan harmoko ini Iya ini tadi saya sebut kembali George Orwell Yang menulis novel 1984 1984 Tapi sebelum itu Tahun 45 Orwell juga menulis satu novel satire Judulnya Animal Farm Artinya peternakan binatang Atau diterimakan republik binatang Disitu ada toko namanya Napoleon Napoleon ini babi jantan Yang menguasai peternakan itu Dan menganggap bahwa Seluruh kendak dia harus diwujudkan Lalu ada seekor kuda Namanya squirrel Yang selalu mengatakan Apa kata Napoleon pasti benar Pakai dia bilang Kawan Napoleon selalu benar Sampai akhirnya mereka ngerti Bahwa Napoleon ini tukang tipu Karena dia mau menguasai aja Dan lakukan majak manipulasi Di dalam bahasa Jadi saya mau ingatkan Supaya kita baca ulang novel Animal Farm ini Dan Ngebalin juga bisa ikut membaca Supaya dia tahu bahwa Apa yang terjadi di istana Sudah pernah disatirekan oleh George Orwell Dari tahun 45 Dan itu berlangsung terus Sampai sekarang Jadi pesannya adalah Setiap kali ada cek cok di masyarakat Itu artinya ada soal Kalau ada soal diselesaikan Bukan dengan gala Lalu menganggap LSM ini suaranya Tidak beradab segala macam Atau penuh dengan noise Padahal istana yang bikin noise selalu Jadi mungkin sekali Ngebalin juga ingin disejarkan fotonya Dengan Harmokot Mungkin Maksudnya Saya kira kan biasa itu Soal di negara demokrasi Yang kita sering sebut Kalau jaman dulu Itu melalui karikatur Kalau sekarang ini kan meme Bahkan sekarang Lebih maju lagi Lewat TikTok Kan banyak sekali orang melakukan Semacam itu Dan Itu sebuah Kenis caya Dan hanya sia-sia saja Kalau kita mau mengungkap Semuanya itu Ya kelihatannya Kalau kita baca lagi Orwell Kelihatannya Yang disebut Orwellian politics Memang lagi berlangsung Sekarang pengendalian opini Pemujaan pada Napoleon Yang digambarkan Sebagai tokoh otoriter Padahal dia Seekor babi Yang sebetulnya Punya ambisi juga Untuk menikmati Seluruh kemewahan Kebinatangan itu Jadi soal-soal semacam ini Kita hanya bisa Parodikan sebetulnya Karena kita tahu bahwa Ketidakmampuan berpikir Dalam dan berpikir panjang Itu menyebabkan Reaksi-reaksi Semacam Istana itu Karena semua orang tahu Yang diterangkan oleh Mahfud MD itu Ngaco Karena itu seluruh LSM Kasih kritik pada Pak Mahfud Nah Pak Mahfud sendiri Diam-diam doang kok Tidak merasa tersinggung Dan tentu dia Beliau juga tahu Bahwa akhirnya dia salah Karena itu Mahfud Sudah tidak mau Menonggol di pers Nanti satu waktu Dia akan nonggol Kemudian nerangin lagi Bahwa yang dia ucapkan itu Memang ada kesalahan Dan kesalahan itu Telah Mengengengsarakan Publik Saya sepakat soal itu Ini Pak Mahfud Lepas dari kritik-kritik Kita terhadap beliau Tapi dalam banyak hal Beliau cukup fair Dalam soal itu ya Soal kritik-kritik Dia tidak terlalu Baper gitu Pernah juga Misalnya saya membaca Kata-kata Dikritik oleh Saeedidu Dan menurut dia Kritik Saeedidu itu salah Nanti saya akan Langsung Jewer saja lewat WA Kan gitu-gitu Kan asik sebenarnya Bucanda-bucanda Semacam ini kan Iya saya kenal baik Watak Mahfud MD Dari masih Aktivis tahun Lapan puluhan itu Jadi beliau sebetulnya Biasa-biasa doang itu Kan itu watak Mahfud Nanti dia bercanda juga Akhirnya Walaupun Sesekali Wajahnya Tegang Tapi Hal yang Kita ingin agar Supaya orang seperti Mahfud itu Bikin aja kesalahan Terus-menerus Gak ada soal Toh nanti akan dia Berbaiki juga Nah lain dengan Saudara Ngapalin ini Yang jadi sekedar Napoleon Untuk Atau bukan Napoleon Squirrel namanya Si kuda yang selalu Membela si babi Napoleon itu Di dalam novel Animal Farm Yang jadi Ini Animal Farm ini Buku yang masuk 100 buku terbaik dunia Jadi jangan selain saya Karena saya cuma Mutip-mutip Apa yang dipikirkan oleh Animal Oleh Charles Orwell Jadi Sekali lagi Kita Mau ucapkan Selamat tinggal Sebetulnya pada Tata bahasa You speak itu Yang biasanya dipakai Untuk mengendalikan Pikiran Nah betul tadi Bahkan di tingkat Tik Tok Itu kalau Saudara Ngapalin Punya kemampuan Berfikir agak Abstrak Dia bisa mengerti Bagaimana anak-anak muda Itu ngeledek kekuasaan Ada seorang perempuan Yang tiap kali Datang dengan Menunggu Kesalahan Pak Lufut Kesalahan Pak Mahfud Kesalahan Presiden Jokowi Lalu dia Tik Tok kan itu Hanya versi Satu-dua Satu-dua menit Orang udah paham Maksudnya Tapi dia Santai-santai Dan kita terhibur Karena ada outlet Mungkin udah Terjadi Pemberontakan Seperti yang terjadi Di Animal Farm Ya oke Kenapa kita Membicarakan Soal itu Karena saya Saya pikir Kita punya kewajiban Dalam hal ini FNN Punya kewajiban Untuk mengembalikan Percakapan publik itu Tidak lagi hanya Yang bersiwat noise Tapi bersiwat voice Apa sih yang menjadi voice Sekarang gitu Satu ketidakadilan Yang sedang berlangsung Di mana-mana Kemudian juga Korupsi Dan kolusi Dan nepotism Yang itu Menjadi Mandat Bahkan ya Diamanatkan oleh Oleh MPR Dalam Selama Reformasi Nah jadi Menggunakan istilah Sekarang kita Jangan gampang sekali Dialihkan dengan Pengalian isu Orang yang selalu menyebutkan Dan orang selalu Bikiran gitu Nanti kalau Kalau ada satu Peristiwa yang sangat Genting Nanti Apalagi yang dimainkan Jadi kita mesti mulai Bisa memilah-milah Mana yang menjadi Voice Mana yang menjadi noise Tidak apa-apa Sekali-kali kita Mengomentari yang noise Untuk bersenang-senang Tidak ada masalah Ya kita Kita produksi voice FNN produksi voice Jurnalis-jurnalis kritis Terus produksi voice Karena itu adalah Balancing Terhadap noise Yang Berupaya untuk Mengaburkan soal Sehingga kekuasaan Bisa meloloskan Diri ketiga periode Kan itu sebetulnya Yang terjadi kan Jadi sebetulnya Masyarakat sipil itu Tidak mungkin Luput untuk Mengevaluasi Politik nasional Karena mereka Well informed Terlatih dalam metodologi Mampu menyusun argumen Sementara yang istana itu Noise-nya itu Istinya sentimen melulu Jadi Kemampuan istana Untuk membaca Akal pikiran rakyat Itu tidak ada Karena dia sendiri Memang dangkal pikirannya Kalau Akalnya bermutu Maka Juru-juru bicara istana ini Mesti datang dengan voice Datang dengan kemampuan Untuk mengabstraksikan persoalan Ini yang ada adalah Bahasanya itu-itu aja Kalian memang pembenci Kalian pendendam Kalian munafik Jadi gak ada kemampuan Untuk membuat kalimat Jadi bayangkan Untuk berpikir aja Dia gak bisa Apalagi untuk Menghasilkan Masyarakat yang berpikir Dia sendiri gak bisa berpikir Jadi LSM akan Lanjut dengan bahasanya sendiri Karena bahasa LSM itu Terkait dengan Opini publik internasional Yang memang melihat Bahwa Indonesia Ada di dalam kegalauan Secara ekonomi Maupun politik Bank dunia Setiap hari Memberi sinyal Bahwa Indonesia Ada dalam bahaya Karena efek dari Covid itu Terhadap Global chain Supply itu Masih panjang Jadi harusnya berhemat Jangan buang-buang Uang atau hal-hal Proyek-proyek yang berjusuar Memang dia gak sebut Spesifik Ibu kota dan negara Tapi kan itu yang dimaksudkan Demikian juga Kereta cepat Yang hasil penipuan Terhadap Jepang Jadi semua itu Sebetulnya ada di media masa Nah itu yang disebut Voice Yaitu kritik yang jujur Sehingga bunyi itu Bukan noise Yang gak ada arahnya Itu soal kita Bukan soal kita Itu soal istana Oke Saya tambahkan lagi Soal Voice Dan noise tadi Sekarang ini ada satu voice Yang saya kira ini mewakili Kepentingan banyak sekali Para pekerja kita ya Ini berkaitan dengan Jaminan hari tua Kemarin yang Permenaker berkaitan dengan Jaminan hari tua Petisinya itu Sekarang untuk mencabut Permenaker itu Sampai Sampai tadi malam Itu sudah lebih dari 300 ribu orang Saya kira ini salah satu petisi Yang didukung oleh Banyak sekali Elemen Kita Kita menyadar itu Yang terlibat Banyak sekali Dan kemudian ada Misalnya Saya membaca Meme itu Disebutnya Dengan foto JHT itu disebut Jahat Jaminan hari tua Dan itu fotonya Adalah pasang foto Menaker Menaker Jadi ini Menurut saya Yang begini-begini Sangat Menarik Jadi harus Kalau kita disikapi Dengan santai Ya Gak ada masalah Kita ternyata Oh iya ya Kalau JHT Jaminan hari tua Bisa juga disingkat Jadi jahat Apa namanya Kemampuan kita Untuk membuat Istilah baru Juga berkembang terus Dan itu Mestinya Mengandaikan Kemampuan berfikir yang tajam Jadi Masyarakat sipil Gak bakal Kehilangan Kemampuan Untuk mengkritik Baik melalui Tiktok Melalui petisi Segala macam Itu Nah sekali lagi Seharusnya Pemerintah itu Paham bahwa Rakyat itu Gak suka dengan Cara-cara nipu Karena JHT itu Betul-betul nipu Disembunyi Semunyikan Dan belum ada Pembicaraan dengan DPR Tiba-tiba Diajukan Dengan alasan Bahwa ini kan Namanya Jaminan hari tua Oleh karena itu Boleh diambil di hari tua Jadi Bayangkan Cara dia Membuat Analogi itu Jadi kalau hari tua Ya tunggu Jadi kalau tuanya itu Sampai 200 tahun ke depan Nanti 200 tahun diambil Jadi sekali lagi Kita mesti balik pada poinnya Bahwa Upah buruh itu Dijaminkan Untuk Kepentingan dia Kalau dia mengalami Kesulitan ekonomi itu Kalau kesulitan ekonominya Datang sebelum dia hari tua Bahaya dia berhak buat ambil Jadi jangan pakai Soal hari tua itu Ya semua orang Hari tuanya berbeda-beda Bisa orang hari tuanya Dalam umur 30 tahun Dah hari tua Karena udah pensiun Atau dapat penyakit Sehingga dia mesti berusaha Bikin bisnis sendiri Gak bisa kerja lagi Dia mau pakai Dana yang dia simpan Itu tuh Jadi sekali lagi Soal-soal beginian Yang bikin noise Sebetulnya Karena Gak mampu untuk melihat Substansi Itu intinya Dan lebih gila lagi itu Menteri Tenaga Kerja Tidak Bro Tenaga Kerja Kan itu Itu lebih noise lagi Dan gak pesan kita yang paling penting Kepada pemerintah Kalau ada Diledek-ledek bujik Jangan terlalu marah Jangan baper Kenapa? Karena justru menunjukkan Orang yang bisa menetawakan Diri sendiri itu Menetralkan situasi kita Itu kan secara kejiwaan Sehat Jadi mestinya pemerintah bersyukur Walaupun dalam situasi yang begini Stressful Tapi tetap sehat Ini pemerintah ini Kalau lihat rakyat Itu kayaknya Ngebuang muka aja Sebetulnya Karena gak Apa namanya Semua takut Natap mata rakyat Karena merasa bahwa Rakyat sedang menuding mereka Memang sedang dituding Karena dungu Itu intinya Jadi sebetulnya Rakyat gak bilang Kalian otoriter Mungkin gak Cuman rakyat Kalian itu dungu Sebetulnya Jadi udah Gak usah Anggap bahwa Rakyat itu menyimpan dendam Rakyat menyimpan harapan Bukan dendam Nah harapan itu Yang gagal dibuktikan Oleh para pemberi harapan Ini sebetulnya Soalnya simpel Bahwa Kalau berjanji itu Ya dibuktikan itu Supaya rakyat gak nyinyir Ini baru tahap nyinyir Walaupun konsolidasi Apa namanya nih Sosialis obedience Sudah ada dimana-mana Di seluruh wilayah Dimana ada pertambangan Sekarang Uprise Apa namanya Timbul kegoncangan Di seluruh tempat Dimana ada problem tanah Sekarang muncul Sebagai problem sosial Jadi itu yang Mesti dipahami oleh pemerintah Ini bukan noise Ini betul-betul voice Karena suara keadilan Kalau suara yang benar Nah ini Jadi saya jadi teringat Karena Anda bicara Soal social disobedience Kebetulan kemarin Ada seorang Mantan menterinya Pak Jokowi Yang mengecat saya Soal kaitannya Dengan tadi ini Jahat tadi Jaminan hari tua tadi Dia Dia mengajak Melihat ini secara Proporsional Dia bertanya pada saya Ini kan sebenarnya Ini ya Kalau memang Dia pelajari Ini sebenarnya Niat pemerintah itu baik Ada supaya Para pekerja Nanti di hari tuanya Itu ada jaminan Hari tuanya Tetapi Mengapa ya kemudian Niat-niat baik ini Tidak bisa dikomunikasikan Dengan baik Dan selalu juga Di respon secara Tidak baik juga oleh publik Jadi dia melihat Memang ada satu yang terjadi Yang Anda sebut tadi Sebagai Ini social disobedience Atau mungkin Yang kita bisa sebut Karena pangkalnya Dari public distrust Jadi apapun Yang dilakukan oleh pemerintah Salah benar Itu tetap Salah apalagi Kalau salah Memang sudah kehilangan Kepercayaan Mistrasnya sudah jalan Misalnya Kemarin saya Lihat video Dari Manusia Merdeka IDDU IDDU Yang ada di titik nol Di kota Dan kita bayangkan Misalnya Ternyata begitu Keadaan titik nolnya Bandingkan dengan titik nol Yang ada di laptopnya Pak Jokowi Kan itu keren banget Kan ada air mancur Ada pertamanan Segala macam Jadi titik nol Yang disebut sebagai Calon Ibu Kota Baru Di laptopnya Pak Jokowi Beda dengan titik nol Yang didatangi langsung Oleh Saat tidur Sekarang orang Mau percaya yang mana Selama ini Ternyata ada noise Yang datang dari istana Seolah-olah titik nol Itu adalah surga Ternyata itu adalah Pusat kekacauan baru Nanti tuh Karena soal Anggaran Soal Tumpang tindi Hak rakyat disitu Dengan hak pengusaha hutan Jadi problemnya Disembunyikan Jadi kalau kita lihat Laptop Pak Jokowi Yang mengamerkan IKN itu Itu betul-betul Indah banget ya Oke Tapi itu kita cuma bisa lihat Dalam dua detik Setelah laptopnya ditutup Kita balik pada Videonya Saat tidur Jadi begitu kontrasnya Sehingga rakyat menganggap Apa pun yang di ucapan istana Itu adalah Sekedar ada di laptop Jadi kita kembali ke laptop Kalau kata Saya kira Jalan keluarnya sekarang Bung Roky Kalau toh ini Misalnya Dalam waktu dua tahun Bukan misalnya Orang banyak pesimis Dalam dua tahun ke depan Dua setengah tahun ke depan Akan terwujud Setidak-tidaknya Pemerintah bisa menyiapkan Opsi lain Karena ada opsi metaverse Nah itu kan jauh lebih Mudah disiapkan disana Kalau orang tidak bisa Jadi Terwujud Tetap ada di metaverse Ya bisa juga Begitu Jadi kita langsung Paham bahwa oke Kita sebetulnya Sedang membangun Metaverse Tapi saya percaya juga Itu bisa dilakukan Sebetulnya Di titik 0 itu Ada prioritas Yang harus dibangun Yaitu kolam cebong Nah kira-kira itu Yang gak bakal ada di metaverse Oke itu belum Kita juga mau menyumbang Apa Noise yang lebih banyak lagi Kita mesti mengakhir Perhitungan kita Oke Terima kasih Terima kasih juga Sudah menyajikan Sesuatu yang indah Di pagi hari Mete 0% indah Dan itu Nah itu tempat saya Ngobrol Ya dengan Itu betul-betul Itu suara alam Yang lagi Di belakang Backgroundnya adalah Gunung Salat Foregroundnya adalah Bunga-bunga yang sedang Bermekaran Oke terima kasih Bu Roki Salam 0% Ada lagu judulnya Voice from the wilderness Is the voice of True love Jadi semua yang datang dari alam itu Betul-betul suara cinta Jadi gak ada Noise di kita Hanya ada voice Dan voice Untuk kebahagiaan Bangsa dan negara Republik Indonesia Harga mati 0% Harga mati Oke Oke Terima kasih